Hai assalamualaikum semuanya selamat datang kembali di channel YouTube aku kali ini aku akan membuat resep singkong Thailand keju dan ini buatnya gampang banget loh yang pasti rasanya itu enak banget penasaran gimana cara buatnya yuk langsung aja kita lihat videonya sampai selesai disini aku sudah siapkan bahan-bahannya ya ada singkong satu kilogram kemudian satu sendok teh garam 2 lembar daun pandan 500 ml air 6 sendok makan gula pasir 2 sendok makan maizena dan susu bubuk 1 bungkus santan karan 65 ml serta pasta vanilla keju parut untuk taburan disini aku sudah panaskan air ya hingga mendidih terus kita masukkan saja singkongnya masukkan daun pandan lalu satu sendok teh garam kita aduk-aduk ya supaya singkongnya terendam air kita cek ya singkongnya apa sudah benar-benar empuk sepertinya ini sudah empuk ya teman-teman ya kita matikan kompornya ya lalu kita tiriskan ya dengan menggunakan saringan tuangkan 500 ml air ke dalam panci lalu masukkan garam kemudian 2 sendok makan tepung maizena kita aduk-aduk ya supaya tidak ada tepung yang menggumpal kemudian masukkan 1 sachet susu bubuk ke dalam flah kita aduk lagi ya sampai semuanya tercampur rata campurkan 6 sendok makan gula pasir masukkan 2 lembar daun pandan kemudian masukkan santan kara 65 ml kita tambahkan perisa panila setengah sendok teh saja ya teman-teman jangan lupa untuk terus diaduk ya teman-teman supaya nanti santannya itu tidak pecah nah kalau sudah mulai mendidih dan mengental flahnya sudah bisa kita angkat ya teman-teman kita sisihkan dan kita tunggu sampai benar-benar uap panasnya itu hilang ya setelah uap panasnya hilang kita saring ya menggunakan saringan kawat fungsi dari disaring itu supaya teksturnya itu lebih lembut nah singkong thailandnya sudah siap untuk kita sajikan ya selamat menikmati Hai dan inilah dia hasilnya singkong Thailand keju pasti rasanya enak ya langsung aja ya kita coba rasanya tuh creamy banget dan juga enak Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai jangan lupa ya teman-teman untuk di like share and subscribe Terima kasih